Tera Luna Classic ini jadi salah satu altcoin yang mencuri perhatian dalam beberapa hari terakhir. Setidaknya Tera Classic LUNC menikmati sedikit kebangkitan dalam seminggu terakhir, karena nilainya mengalami kenaikan signifikan. Dikutip dari BeInCrypto, nilai LUNC meningkat setelah pengenalan burn tax 1,2% pada semua pertukaran. Token diperdagangkan capai 0,0003131 dolar selama seminggu. Bahkan pada saat video ini dibuat nilainya sudah tinggi 0,0004052 dolar atau naik lebih dari 57% dalam 24 jam terakhir. Terlepas dari ini, LUNC adalah salah satu aset kripto berkinerja terbaik di bear market saat ini. Token mampu bangkit sejak ledakan historisnya pada bulan Mei lalu. Aset ini telah meningkat lebih 25.000% selama 4 bulan terakhir. Dalam 30 hari terakhir saja, LUNC naik 160,5% dan hampir 200% dalam 14 hari terakhir. Untuk konteks perbandingan dengan aset kripto lain, Bitcoin telah kehilangan lebih 13% nilainya selama 30 hari terakhir. Sementara Ethereum kehilangan sekitar 4%, meskipun antusiasme seputar damage mulai merangkak naik. Salah satu faktor penyebab naiknya harga LUNC adalah komunitas Tera ingin menghidupkan kembali ekosistem. Token Luna asli melihat turunnya volume perdagangan mencapai 7 triliun dolar setelah runtuhnya ekosistem Tera. Inflasi token akhirnya menyebabkan jatuhnya nilai lebih 80 dolar menjadi kurang 1 sen. Sejak itu, para pengembang telah menyerahkan tata kelola blockchain kepada komunitas yang sekarang ingin menebus aset kripto teratas kembali. Mekanisme staking di Tera telah membantu rebound harga untuk token. Staking ratio tadinya 2,6% dari total pasokan pada tanggal 27 Agustus lalu. Namun, kini sudah mencapai 7,5%. Imbalan taruhan APY 37% adalah faktor utama yang menarik lebih banyak investor. Namun pengembalian yang tinggi ini memiliki kemiripan dengan hasil yang tidak berkelanjutan sehingga menyebabkan runtuhnya ekosistem asli. Namun banyak yang antusias dengan mekanisme token burn baru yang akan ditayangkan pada tanggal 12 September mendatang. Ini akan berlaku untuk swap on-chain dan pertukaran, seperti Binance dan KuCoin. Setelah mekanisme token burn dimulai, hal itu dapat mengakibatkan hampir separuh pasokan terbakar dalam beberapa bulan, tergantung pada volume perdagangan. Namun, ada banyak variable yang akan mempengaruhi seberapa efektif mekanisme pembakaran.